Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Rasyadio Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas Tutorial cara Modif efek reverb 5 IC Untuk Memodif efek reverb 5 IC Ini Ada beberapa Kapasitor milar Yang harus diganti Yaitu Yang pertama Kapasitor dengan nilai 3N3 Di sini ada Per IC ada 2 buah Kapasitor 3N3 Jadi Total ada 10 10 Kapasitor 3N3 Nah Kapasitor 3N3 ini Akan diganti Dengan nilai Yang berbeda pula Antara yang atas Dengan yang bawah Yang atas Dengan yang bawah Nah diganti Nah diganti berapa Nah kita akan bahas Berapa nilai yang pas Untuk Kapasitor milar tersebut Nah Disini saya menggunakan Yang atas Menggunakan Nilai dengan Nilai 10 Niko Atau 10 Niko 10 Niko Yang atas Pakai 10 Niko Semua Dan yang bawah Ini Saya pakai Kalau gak salah O 562 Jadi Untuk Kapasitor milar Yang bawah Saya pakai 562 Semua Nah Selain Kapasitor milar Di atas Kedua ini Masih ada Kapasitor milar Lagi yang perlu Diganti Yaitu Mari kita Simak Selanjutnya Nah Kapasitor milar Yang perlu Diganti Yaitu Kapasitor milar 100 N Nah Ini dia 100 N Atau 104 Nah Untuk Mencari tahu Kapasitor Yang mana Yang perlu Diganti Ini kan Ada banyak 100 N Atau 104 Nah Untuk Macanya Gampang Tinggal Kita Balik Jalur PCB Nah Kita Cari Yang Kapasitor Yang Menyambung Ke IC PT 2399 Kita Cari Yang Menyambung Ke Pin Nomor 9 Untuk Mengetahui Pin Nomor 9 Cara Menghitungnya Dari Kiri Ke Bawah Terus Ke Atas Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nah Jadi Untuk Untuk Mengetahui Kapasitor Yang perlu Diganti Yaitu Kapasitor Yang mengarah Ke Pin 9 IC Nah Untuk Yang Pin 9 IC Yaitu Yang Ini Nah Kita Lacak Nah Untuk Pin 9 Berarti Dari Sini Kesini Nah Ini Pin 9 Berarti Kesini Ini Juga Sama Pin 9 Dan Seterusnya Nah Untuk Kapasitor 104 Ini Ganti Berapa Untuk Kalau Saya Menggunakan Untuk Yang IC Pertama Saya Menggunakan Dengan Nilai 8 2 3 Yang Pertama Ini Saya Menggunakan Nilai Kapasitor 8 2 3 Yang IC Kedua Yang Ini Saya Menggunakan 68 3 Dan Untuk IC Yang Ketiga Saya Menggunakan 68 3 Sama Yang Nomor 2 Dan Yang Untuk IC IC Ke 4 Saya Menggunakan 56 563 Dan Mana Tadinya Yang Ini 563 Dan Untuk IC Yang Terakhir Nomor 5 Saya Juga Menggunakan 563 Setelah Kapasitor Milat Ganti Lanjut Ke Tahap Berikutnya Yaitu Proses Pengeditan Layut PCB Yaitu Dengan Cara Memutus Input Output Pada Pertengahan Yaitu Pada 3 IC Dan 2 IC Jadi 3 IC Yang Kesini Itu Di Paralel Dan Yang 2 IC Sini Paralel Terus Kita Potong Potong Terus Kita Yang 3 IC Di Seri Yang 2 IC Untuk Lebih Jelasnya Bisa Dilihat Skema Saya Berikut Ini Nah Silahkan Dipahami Tujuan Dari Memodifikasi Seri Paralel Yaitu Untuk Mencari Frekuensi Yang Pas Agar Reflop Bisa Bekerja Seperti Layaknya Efek Mahal Walaupun Efek Dengan Harga Murah Yang Penting Hasil Yang Di Apa Hasil Yang Dikeluarkan Tidak Murahan Nah Untuk Review Kita Bisa Mencoba Coba Kita Coba Lumayan Buat Pelas Kambung C C C C Kita Coba Laku Yang Dilurunkan Kedunia Untuk Mendapatkan Risa Keseru Rusia Salah Sedikit Sampai Kander Delinga Nah Kita Ganti laku Coba Ganti laku Coba Chi Se Chi Follow Kakewan Special buat S&P Semuanya Chi Se Yang penting Nga Anak Lucu Ya Mas Chi Si 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 Terima kasih Buat SDG Rumbang SDG Pasir Kita Boy Ya Di S&P Di S&P 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 Morning S&P 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 Kita kumpul kerajaan Ini sudah kenyal Tiada mungkin kan berseni Tiada mungkin kan berguna Lohong bunga usul manis Sudah tiada berarti Pohon telah lama mati Tiada guna layuanku Tiada guna jubuanku Hati telah membeku Tak seperti dahulu Jangan kau merayu Cik se-se-cik Cik se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se Aku sudah tak percaya Akan adanya cinta Cinta bagiku empedul Wahid meresap ketubuh Bagai tersayang sembilu Peninggal dalam kampung Sampai kini belum sirna Sakit hati karena cinta Seorang pemuda Cinta Nah itu dia hasil review Modifan dari Reverb 5 IC Lumayan untuk kelas kampung Nah kita coba tanpa efek Kita matikan Kita Buka efeknya Musi kita coba mati Kita coba mati Lumayan Untuk penyatingan potensiometernya Perlu memerlukan insting Yang tajam Agar karakter suara Sesuai dengan yang diinginkan Sekian artikel tutorial dari saya Bila ada yang kurang jelas Bisa diulangi video ini Atau membuka blog saya Yaitu Praselektronikblogspot.com Bila dirasa tutorial ini bermanfaat Silahkan subscribe channel saya di bawah Dan jangan lupa Share atau bagikan Kepada sesama Agar bermanfaat bagi orang lain Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih